Jokowi ternyata akan melakukan hal apapun untuk membegal dan menjegal Anies Paswedan agar tidak bisa menjadi Presiden Indonesia 2024. Setakut itukah Jokowi? Halo selamat datang di channel TV Jurnal. Lalu saya bilang, ada orang bertanya Anies menang gak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%, kalau sekarang 24% margin of error gue kasih maji ada. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangannya. Siapa penghalangannya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal, gak bakal Jokowi mengizinkan sedikitpun ruang bagi Anies. Dan itu artinya, begitu Anies jadi Presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies. Maka orang akan tuntut pada Anies. Anda Presiden kan, persoalkan Mani Laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh, demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Sejak awal, Pak Jokowi sudah menciderai demokrasi, sudah melukai konstitusi, dan juga membuntungi cita-cita reformasi. Lalu, kesalahan apa lagi yang akan mau dilakukan oleh Pak Jokowi untuk kemudian demi kepentingan dia, keluarga, anaknya, dan seluruh kerabatnya untuk kemudian digelontorkan semua di dalam pemilu ini. Ini adalah pertaruhan besar. Hari ini, pernyataan Bapak menunjukkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi seorang negarawan. Bapak betul-betul adalah orang yang memeluk kekuasaan, mengawetkan kekuasaan, dan tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena apa? Karena Pak Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Terbongkar. Roky Gerung sebut Jokowi bakal ditangkap KPK jika Anies Baswedan jadi presiden? Waduh, memang setakut itu? Pantesan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Roky Gerung pernah membuat heboh usai mengatakan bahwa terdapat penghalang yang membuat Anies Baswedan sulit memenangi Pilpres 2024 dan menjadi presiden. Terkait hal itu, jurnalis senior Arief Fadillah dalam sebuah acara di Metro TV bertanya kepada Roky Gerung tentang penghalang tersebut. Roky Gerung kemudian menjelaskan bahwa Anies Baswedan tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena adanya penghalang yaitu Presiden Jokowi Dodo. Dalam wawancara tersebut, Roky membantah klaim bahwa penghalang yang dimaksud adalah pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Roky menjelaskan bahwa pernyataannya bukan mengarah pada pasangan tersebut. Tapi Roky menyebut bahwa penghalang sebenarnya adalah Jokowi itu sendiri. Roky Gerung berpendapat bahwa Jokowi tidak akan memberikan ruang bagi Anies untuk menang. Menurut Roky, jika Anies menjadi presiden, maka situasi politik akan berbahaya bagi Jokowi. Menurut Jokowi, begitu Anies menjadi presiden, dua minggu kemudian Jokowi akan ditangkap KPK. Bukan karena Aniesnya, tapi karena disakan politik. Mungkin kalian juga sudah tahu kalau di pemerintahan Jokowi saat ini banyak duri dalam daging. Banyak yang berjalan sendiri dan sambil mencari dukungan politik. Rasa frustasi melingkupi mereka? Dan pilihannya adalah mencari cara untuk tidak berhadapan dengan Anies, salah satunya dengan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden. Tentu saja ini banyak keuntungannya, selain tidak berhadapan dengan Anies, yang tampaknya makin sulit dikalahkan, akhirnya apapun dilakukan demi menjadi penguasa. Para cukong juga pasti senang dengan wacana itu, karena mereka tidak akan berhadapan dengan Anies, yang jelas-jelas menunjukkan keperpihakan kepada rakyat kecil. Para cukong hitam komunis Cina dan komunis Indonesia perjuangan yang selama ini telah mendapatkan kemudahan dan fasilitas istimewa dari rejim penguasa Jokowi, takut Anies menjadi presiden. Sehingga, dengan langsarnya rejim penguasa Jokowi, mereka merasa khawatir dan ketakutan akan nasib masa depan bisnis kotor dan haramnya di Indonesia. Lebih dari itu, mereka juga khawatir dan takut, jika cara-cara mereka melakukan bisnis selama ini, melanggar hukum dan undang-undang, yang nantinya akan dilakukan proses hukum di kemudian hari. Jika hal itu benar terjadi, maka mereka akan disibukkan dengan berbagai masalah yang akan dihadapi dan harus diselesaikan. Yang tentu saja, itu semua pasti akan menyita waktu, tenaga, dan juga biaya yang tidak sedikit, bahkan juga jeruji penjara ancamannya. Dengan berbagai cara lijik dan kotor pun, kelompok mereka, para cukong hitam komunis Cina, akan melakukan hal apapun untuk membegal dan menjegal Anies, agar tak bisa menjadi presiden. Karena Anies bukanlah sosok figur presiden yang mudah disetir dan dikendalikan. Seperti halnya Jokowi yang semua kebijakannya selalu pro dan menguntungkan pihak dan kelompok mereka. Untuk itulah, kelompok mereka yang telah menikmati betapa gurihnya kekayaan sumber daya alam Indonesia yang telah mereka keruk dan garong, ingin cawe-cawe, dan men-setting untuk ikut serta menentukan presiden boneka berikutnya. Meskipun berapapun biayanya, mereka telah menyiapkan dananya dan setiap akan digelontorkan, termasuk dana untuk memperalat para pejabat PGS Gubernur Bupati dan wali kota untuk dijadikan penjilat. Ada kemungkinan juga Pilpres kali ini ada hubungannya dengan semuanya. Mereka dan Jokowi memang bekerja sama demi meraih kekuasaan lagi. Bagaimana menurut Anda? Liciknya kubu Prabowo yang menaikkan elektabilitas lewat lembaga survei bikin resah. Apakah ini bukti mereka tidak pede menang? Atau mungkin juga mereka takut dipongkar boroknya? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jornal. Yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya, karena kebetulan, maaf Pak Bwantoro ya, karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan, menjamin keamanan dan kemenangan juga 51 persen dalam satu putaran. Dan sekarang dia melakukan itu melalui bagaimana supaya orang itu percaya, yaitu melalui polster-polster situ, polster situ penyelenggara survei. Mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51 persen bisa tercapai. Cuma akhirnya ada keceplosan. Kenapa keceplosan? Karena dibilang saya akan terus berjuang di lapangan, untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran supaya tercapai 51 persen satu putaran. Lalu saya tanya sama beliau kan, loh itu polster atau aktivis? Atau konsultan politik ya, karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei. Ada beberapa cerita yang menarik, karena nanti dalam beberapa minggu ini, bahkan beberapa minggu depan akan dibanjiri dengan survei-survei dari pihak lawan dan mereka akan unggul tinggi sekali. Dan kemudian melawan-leawan akan menjadi panik dan kemudian terdemoralisasi. Ini saya ceritakan dari awan. Dan kemudian berikutnya, akan banyak gambar-gambar yang ditetipkan. Dan itu juga sudah terjadi, apakah itu di Bali, apakah itu di Sumatera Utara waktu saya kunjungan, ataupun kemudian di beberapa tempat lain. Maka dari dua cerita ini, apakah bisa dikerjakan oleh para relawan. Relawan bisa membuat gerakan yang lebih kreatif. Saya perharu, saya senang, saya bangga, karena tiba-tiba ada gerakan masyarakat yang menuliskan di depan rumahnya. Silahkan Pak Gajar Mabot, tempelkan value Anda di sini, kalau taknya akan menjaganya. Ini sebuah hal-hal yang luar biasa. Kalau soal urusan survei yang salah, atau data-data survei yang salah, atau hoax, atau survei yang memihak kepada Prabowo, Zubianto, itu sejak dulu sudah terbiasa kita. Sudah berkali-kali mereka lakukan, dan memang modal survei. Semua lembaga survei yang memenangkan Prabowo, sampai sekarang, itu jaraknya selalu di margin of error. Tidak pernah jauh. Selalu di margin of error. Artinya, kalau margin of error itu, ya masih seimbang. Tidak bisa dianggap lebih unggul dibandingkan Pak Ganjar. Terbukti benar omongan Ganjar. Ada survei ngaco. Angkanya ngawur? Prabowo Gibran, unggul di lembaga survei. Ikrar Nusabati, beri sindiran telak. Memang lembaga survei yang diminta? Mayoritas lembaga survei memperlihatkan keunggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran, Agabuming Raka. Meski ada juga lembaga survei, yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan, namun jumlahnya sedikit, dan belum mengumumkan hasil surveinya. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ikrar Nusabati menduga survei-survei tentang elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden itu memang dipesan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan, Ikrar mengungkapkan dua cara dalam membuat survei-survei itu mengunggulkan Prabowo Gibran. Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei yang diminta untuk mengunggulkan Prabowo Gibran melalui hasil surveinya. Cara kedua, lanjut Ikrar dengan mengintervensi secara tak langsung terhadap survei dalam tataran teknisnya. Sehingga, hasil survei itu sesuai dengan keinginan sang pemesan. Misalnya, ketika si pemesan sudah mengetahui daerah mana saja yang akan menjadi sampel survei lembaga tertentu, maka di daerah-daerah itu akan diturunkan para pelaku lapangan untuk memberikan bantuan seperti sembako pada masyarakat dengan arahan mendukung Prabowo Gibran. Peraih kelar PHD bidang sejarah politik dari School of Modern Action Studies Griffith University, Australia itu menyatakan, survei-survei itu dibuat untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Prabowo Gibran. Sebelumnya, selamat menikmati.